Kecardikan Brigade Al-Qasam sayang militer gerakan perlawanan Palestina Hamas di medan tempur Gaza semakin cerdik dan tidak bisa diragukan lagi. Selama perang di Gaza berlangsung, Brigade Al-Qasam diketahui telah berhasil memodifikasi ribuan amunisi dan sejumlah rudal anti-tank bekas milik militer Israel menjadi senjata mematikan. Hal tersebut diketahui setelah data intelijen Israel mengungkap bahwa Brigade Al-Qasam selama ini memasuk senjata dari amunisi bekas IDF yang gagal meledak di Gaza. Hal serupa juga dilontarkan Michelle Kardas, mantan wakil kepala divisi pencinakan bom kepolisian nasional Israel. Dalam laporannya, Kardas mengungkap bahwa bahan peledak yang tidak meledak adalah senjata utama yang kerap digunakan Hamas untuk membalas serangan tentara IDF. Ada pun jenis senjata-senjata itu diantaranya seperti peluru Hawizer dan bom MK-84 buatan Amerika. Hal ini diketahui telah terjadi sejak tahun 2014, bahkan Brigade Al-Qasam diam-diam membentuk tim teknik yang bertugas untuk merakit amunisi bekas untuk dijadikan sebagai senjata baru yang mematikan. Kabarnya, senjata modifikasi Hamas memiliki hulu ledak bom mencapai 2.000 pon yang dapat menghancurkan sebuah gedung lewat sekali tembakan. Selain melakukan modifikasi senjata untuk memperkuat basis pertahanan di Gaza, Brigade Al-Qasam diketahui turut melakukan pencurian ribuan senjata milik Israel. Ribuan amunisi dan granat ini dicuri dari pangkal ini yang tidak dijaga dengan baik. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.